Duri Bunga Jujile 17. Kebencian diri antara saudara kau masih tidak mengaku kata Yuan Di, Yuan Dashao yang wajahnya seperti setan mengerikan itu, melotot pada polisi setan di depannya. Kepala polisi setan yang sedikit botak itu, mengeluarkan tetes-tetes keringat sebesar kacang kedele, dia sedang menahan kesakitan yang seperti puluhan ribu semut menggigit hati. Yuan Wang yang berada di sisinya juga diikat dengan tali bergulung. Ini adalah sebuah kamar batu yang menyeramkan seperti di dalam neraka. Di lantai berserakan bermacam-macam alat untuk menyiksa orang, sampai-sampai dinding, di atap rumah juga tergantung ring untuk menggantung, katel minyak, dan beberapa permainan aneh yang tidak pernah dilihatnya. Setiap hari polisi setan sudah sering keluar masuk penjara, dia pernah melihat bermacam-macam alat penyiksa, juga mengerti kegunaannya. Tapi dia tidak terpikir di tempat ini, dia bisa melihat alat-alat itu, hatinya terkejut dan bergetar. Sekarang dia sedang digantung, paku-paku di papan terpasang di belakang punggungnya dan sudah menusuk sedalam setengah nun, jari kakinya juga sudah tertancap tiga tusukan bambu. Sepuluh jari itu berhubungan langsung ke hati, ditambah paku-papan di punggung. Kera penyiksaan ini, siapa yang bisa menahannya? Polisi setan mengangkat kepalanya yang pucat abu-abu, wajah polisi setan yang sedikit pun tidak ada warna manusia, sudah tidak berbentuk karena menahan sakit. Kau, kau ingin aku kata, katakan apalagi katanya dengan lemah. Hem Yuan Di dengan keras berkata, katakan kenapa si belas teran itu tidak mati, katakan sejak kapan kalian mengetahui masalahnya ada yang tidak beres kau, kau seharusnya sudah tahu. Dia adalah seorang, laki-laki yang dapat menahan langit, berdiri tegak di bumi, mana bisa begitu gampang mati, kau saja tidak mati, dia mana, bagaimana dia bisa mati? Aku sungguh tidak mengerti, Ken, kenapa kau bisa berbuat hal yang begitu, kejam dan keji? Dia, dia adalah saudara kandungmu sendiri, setelah polisi setan selesai berkata, dia jadi gemetar terus karena sakitnya. Puih! Saudara! Saudara apa sudah kukatakan aku tidak mempunyai saudara seperti dia, tidak tahu ujung pangkalnya tiba-tiba dia datang ke keluarga Yuan kami, makan di rumah kami, memakai barang kepunyaan kami, sampai akhirnya dia mau membagi harta warisan keluarga Yuan kami, mengandalkan apa dia ingin melangkahi aku di segala bidang? Naga Giyok Yuan Eshao, mengapa orang hanya tahu Yuan Eshao saja? Apakah aku yang menjadi tuan muda besar asli, harus kalah dengan dia di segala bidang? Dia hanyalah blasteran, blasteran yang sumbernya tidak jelas. Kalian tahu tidak? Yuan diberteriak marah-marah, sepasang matanya seperti ingin memancarkan api. Blasteran! Seketika polisi setan dan zanlong yang bergulung di tanah mereka jadi mengerti semuanya. Hanya mereka tidak tahu mengapa dengkinya hati seseorang bisa sebesar ini, menakutkan sekali? Walau benar Yuan Eshao bukan saudara, kandungnya, tapi bagaimanapun mereka telah hidup bersama banyak tahun? Harta, nama, apa benar sepenting itu, saking pentingnya sampai mendesak walet tidak kembali yang cukup ternama melakukan hal yang tidak berperasaan? Perasaan walet tidak kembali, walet tidak kembali jika ada permintaan pasti dikabulkan benar bukan? Terhadap orang luar saja, bila ada permintaan pasti dikabulkan, kenapa terhadap orang yang tumbuh besar bersama tidak bisa menerimanya? Polisi setan mengeluh, di dalam hatinya berpikir, dia sebenarnya orang macam apa? Apakah? Apakah perbuatannya hanya untuk menutup telinga dan mata orang? Apakah sifat dia semuanya palsu belaka? Kau, kau apa gunanya melakukan demikian? Tanya polisi setan mengeluh pelan Perbuatan Yuan ditertawa, tawanya terasa sangat dingin Tiba-tiba dengan perlahan dia berkata, satu gunung tidak bisa ada dua hari mau Perumahan Hong Yuan hanya ada satu majikan, satu majikan asli, apakah kau tahu? Di rumahku aku malah sepertinya seorang tamu, sepertinya seluruh penghuni perumahan menganggap aku sebagai tamu, tingkah setiap orang terhadap aku bagaimana aku masih bisa menerimanya, di sisi tempat tidurku, mana boleh ada orang lain bisa tidurnya? Semua adalah milikku, semua milikku, kau mengerti tidak ketika baru mulai bicara, suaranya masih tenang, akhirnya makin bicara makin emosi Sekarang polisi setan sudah mengerti semuanya, seseorang jika kelakuannya sudah sampai demikian, ini adalah perbuatan gila Keadaan hatinya sekarang sudah tidak ada satu orang pun bisa merubahnya Kau, kau apakah sungguh ingin dia mati baru hatimu merasa puas benar? Aku ingin dia segera mati, karena setelah dia mati, orang lain baru bisa melihat aku, juga aku bisa menonjolkan bahwa aku tidak kalah hebat dari dia, sehari dia tidak mati, sehari aku tidak bisa tampil ke muka Aku pernah menggunakan segala kaya, mengadakan pendekatan pada seluruh pelayan rumah dan orang-orang dunia persilatan, tapi bukan saja aku gagal, aku juga putus harapan Kenapa? Kenapa? Kenapa di mati setiap orang hanya ada dia saja seorang? Mengapa semua pembicaraan juga hanya ada dia? Mengapa? Apakah wajah Yuan Nashao sekarang seperti seorang manusia? Jika seorang manusia bagaimana bisa bertingkah begini menakutkan, memilih orang dan ingin menggigitnya Dia menggerak-gerakan sepasang kepalanya, matanya merah penuh dengan urat darah, wajahnya menyeramkan, gigi putih, dan mulutnya meraung-raung Banyak sebab yang terus-menerus melanda, malah membuat polisi setan jadi bengong ketika ditanya Memang benar, di dunia persilatan begitu menyebut perumahan Hui Yuan, pertama-tama yang ada diingatan orang adalah Yuan Nashao yang termasyur di seluruh dunia Sesudah itu baru orang bisa teringat orang yang paling baik adalah Yuan Nashao Bicara dengan jujur Yuan Nashao juga bukan orang sembarangan, ilmu selatnya, kepandaian lainnya, perbuatannya juga lebih daripada orang lain Tapi kenapa orang-orang malah lebih banyak membicarakan Yuan Nashao Jarang menyebut Yuan Nashao Polisi setan tentu saja tidak bisa menjawab masalah ini Dan juga tidak tahu harus dari mana menjawab pertanyaannya Di dunia memang juga banyak hal yang tidak perlu alasannya Ada orang beruntung, tentu saja ada orang tidak beruntung Ada orang ternamanya lebih cepat, tapi ada orang sudah berusaha seumur hidupnya, tetap saja tidak ternama Contoh, seperti ada orang telah melakukan satu hal yang kentut anjing juga tidak berhubungan Hal yang tidak begitu menggegerkan, tapi namanya jadi terkenal dan menggemparkan dunia Ada orang melakukan kebaikan seumur hidupnya, tapi akhirnya tidak mendapat apapun juga Bukankah ini sangat bertentangan dan sangat tidak adil, juga tidak bisa berbuat apa-apa? Kau, kau terlalu ekstrim, juga, terlalu ambisius Polisi setan cuma bisa mengatakan begini Dengan aneh dia melotot, Yuan Di tidak marah lagi katanya, aku ambisius? Benar, aku memang ambisius Coba aku tanya padamu, siapa yang tidak ambisius? Kau, kau tidak ambisius? Kau seharian lari ke timur, lari ke barat, menangkap buronan, membekuk penjahat Tujuan akhir bukankah juga naik pangkat dan jadi kaya, bukankah itu ambisius? Ershao, dia mendongkel kincang, melabrak udang, naik ke saolin yang mana yang bukan ambisius? Sudahlah, kau tidak perlu bicara tentang kehidupan, bicara kebenaran, tidak ada orang yang percayamu, benar, orang-orang di dunia ini siapa yang tidak ambisius? Orang memang biasa begitu, yang dikejar orang di dunia perselatan malah lebih banyak Ershao, aku, aku pikir caramu salah, polisi setan sungguh tidak tahu lagi harus bagaimana menyadarkan batu bandel ini Aku tidak merasa aku salah, walau salah, aku juga akan meneruskannya Dulu aku pura-pura mati, hanya ingin dia terjerumus ke dalam jala yang telah aku siapkan Lalu tiba-tiba saat dia tidak perhatian aku akan menghabisi dia Siapa tahu dia lebih licik, lebih licin daripada aku Malah bisa membiarkan dirinya menerima nama yang busuk, membuat semua rencanaku gagal Aku juga tidak menduga wanita hina itu malah membantunya bersandiwara Aku sangat memenci, benci pada mereka berdua sepasang binatang ini Aku menyayangkan, menyayangkan anakku Yuan Xing yang baru berusia 4 tahun Aku juga memalukan, memalukan kau polisi jangnan yang ternama masih bisa percaya kata-kata setan mereka Apakah kau masih tidak mengerti apa tujuan mereka? Aku sudah mati, mereka mana mungkin membiarkan anakku Permainan ini anak 3 tahun pun tidak akan tertipu Hanya kalian yang percaya, benar, aku ingin membunuhnya Tapi dia pun ingin menghilangkan aku Sampai anak berusia 4 tahun pun tidak bisa diampuni Malah kalian menghormatinya seperti menghormati dewa saja Melindungi dia, kalian, kalian sungguh malah membantu kejahatan Masalah ini mengapa tiba-tiba bisa berubah jadi begitu kompleks Membingungkan? Setelah polisi setan mendengar ceritanya Yuan Di Sungguh dia jadi tidak tahu harus percaya pada siapa Walau Yuan Di tidak dibenarkan tindakannya Tapi bukankah Yuan Ersao juga banyak perbuatannya yang sulit dipercaya Apalagi munculnya ksian-ksianmu Dan juga matinya anak berusia 4 tahun itu Bukankah juga mengandung rahasia? Katakanlah kebetulan Bagaimana bisa ada kejadian yang begitu banyak kebetulannya? Wajah polisi setan sudah berkeringat dingin Sama sekali bukan kesakitan karena disiksa oleh alat penyiksa itu Tapi rasa dingin yang timbul di dasar hati Keringat dingin timbul karena sudah mencurigai teman baiknya Kehilangan kepercayaan Jika kau punya pengalaman Pernah dihianati oleh teman baik Kau tentu akan bisa merasakan perasaan hati dia sekarang Dia adalah polisi ternama yang pernah membongkar bermacam-macam perkara Yang tidak terhitung banyaknya Dia tentu saja tahu Tidak ada satu hal yang selamanya tidak berubah Dan seseorang tidak pernah berubah selamanya Dia tentu saja juga tahu banyak hal yang jelas-jelas Tidak mungkin terjadi atau bisa membuat orang tidak percaya Tapi hal itu terjadi juga Hati orang sulit ditebak Terhadap segala hal memang selalu ada curiga Ini adalah satu kepercayaan yang setiap penyidik Tidak harus menepatinya Maka di dalam hati polisi setan mulai ada satu ketakutan yang sulit dijelaskan Sekarang semua yang di depan mata Dia sedikit pun tidak merasa takut lagi Terpikir jika kenyataannya seperti yang dikatakan Yuan Di Dia sudah ketakutan dan juga sangat takut Dia tidak ingin bertanya Tidak berani bertanya Tapi terpaksa bertanya Polisi setan dengan ragu-ragu akhirnya membuka mulut Kau, kau sudah tahu ada orang yang menyamar sebagai janda Yuan Dashao Sepasang tangan Yuan di mengepal erat sambil menggigit gigi berkata Aku tentu saja tahu Aku juga tahu adik istriku sejak dulu sudah menaruh hati pada dia Seorang yang tidak tahu malu Hal apa yang tidak bisa dilakukan Aku hanya berharap hati kejamnya tidak sampai berani membunuh kakaknya sendiri Seperti telah lupakan sakitnya Polisi setan mendesak Bagaimana ceritanya Yuan Di dengan sakit hati berkata Di mana ada seorang istri pulang ke orang tuanya selama setengah tahun Dan di mana ada seorang istri tega meninggalkan anak yang masih kecil dan suaminya Dan siapa yang bisa membungkam berita kematianku Mengapa dia tidak kembali lagi ke rumah polisi setan Seperti terjerumus ke dalam goa es Tidak tahan dia gemetar kedinginan Ini memang hal yang tidak masuk akal Keluarga Jaur di Jumsan juga keluarga persilatan Jika terjadi hal yang sebesar ini Mana mungkin mereka tidak tahu Mana bisa tidak mendengar dan tidak bertanya Aku dengar istrimu tidak bisa silat Polisi setan bertanya lagi Benar, keluarga Jaur di Jumsan hanya dia sendiri yang tidak bisa silat Makanya ksian-ksian Nusa Ope Igan wanita hina itu menyamar sebagai dia Sungguh sangat kaku penampilannya Orang yang matanya jeli bagaimana tidak tahu Kata Yuan Di dengan kosong Polisi setan jadi berpikir keras Apa yang sedang memikirkan? Yuan Di juga seperti sedang mengingat Apa yang dia sedang pikirkan? Dari sorot matanya yang kesakitan Sepertinya bisa melihat emosi di dalam hatinya Apakah dia benar sedang teringat Istri tercinta dan anak tersayang? Atau terpikir semua kejadian yang mencelakakan dirinya? Sebenarnya siapa yang memulai? Yuan Long Yang hanya tahu menolong orang Tidak tahu membunuh orang Keturunan Dewa Tabit Ahli Silat Saat ini entah sedang melamun apa Walau dia bergulung di sudut Diikat seperti bacang Tapi sedikit rupa ketakutan pun tidak ada Apakah dia juga terjerumus ke dalam perkara yang kompleks ini? Atau apakah dia juga terpikir dirinya? Terpikir adik kandungnya? Yuan Feng yang seperti orang asing? Sadar dari keadaan melamun Yuan Di Yuan Das Hao kembali ke alam kenyataan Dia dengan dingin bertanya Siapa yang mengatur pengganti yang mati itu Di saat begini Sepertinya sudah tidak ada kepentingan Menyembunyikan apa-apa Makanya polisi setan mengatakannya Sedikit pun tidak ada yang disisakan Juga tidak ada yang disembunyikan Semua dikatakannya Setelah mendengar kata-kata polisi setan Di luar dugaan Yuan Di tidak marah Dia dengan tawar berkata Aku sudah tahu dia tidak akan begitu gampang mati Hanya tidak terpikirkan kau dan wanita hina itu bekerja sama Tapi begini juga bagus Kita semua bisa secara terbuka bertarung Siapapun tidak perlu ada kekhawatiran lagi Dan lagi di dunia ini memangnya juga yang sukses jadi raja Yang kalah jadi penjahat Tidak kuduga belas teran ini punya begitu banyak orang yang membantu Kau, kau tahu jika aku tidak tahu Apa aku masih bisa hidup sampai sekarang? Tapi ini juga tidak apa-apa Sekarang tangan cepat Siya Ode sudah menjadi arwah di Jinjiang Li Yuan Wai juga telah menjadi anjing di rumah duka Bukan hanya gaibang saja Semua orang-orang dunia perselatan juga akan memandang dia sebagai tikus menyeberangi jalan raya Kau sudah menjadi tawananku mengenai cuan muda Zan Sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Aku tidak perlu takut karenanya Tunggu sampai segalanya beres Aku akan melepas kalian Polisi setan dan Zan Long berdua sungguh tidak menduga setelah mereka ditangkap oleh orang-orang Yuandi Masalah di luar bisa terjadi perubahan yang begitu besar Namun mereka selain hanya bisa gelisah saja Sekarang bisa apalagi bagaimanapun mereka sendiri sekarang adalah dalam keadaan buda tanah Lihat menyeberang sungai, melindungi diri sendiri juga susah Masalah yang ingin diketahui sudah didapatkan Tidak ada lagi yang mau ditanyakan Yuandi sudah tidak perlu lagi memakai alat penyiksa Makanya dia menurunkan polisi setan dan juga melepas tali yang mengikat Zan Long Hanya meninggalkan perkataan yang membuat orang mau tawa susah menangis pun tidak bisa Jaga dirimu Polisi setan tidak tahu bagaimana menjaga dirinya Tapi dia tahu walau di sisinya ada tabib yang telah menolong orang tidak terhitung banyaknya Tapi tetap tidak ada gunanya Nyonya yang bagaimana pintar juga tidak dapat berbuat apa-apa Jika tidak ada beras di dalam rumah, di seluruh ruangannya Kecuali alat penyiksa, tidak ada apa-apanya lagi Bagaimana menyuruh Zan Long mengembangkan tangan ajaibnya itu? Tentu saja, wajah putih abu-abu polisi setan dengan luka di seluruh tubuhnya Zan Long juga melihatnya Selain hanya bisa menghibur dengan tertawa pahit, dia sungguh tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan sakitnya Pintu besi yang tebal dan berat sudah terbuka, polisi setan baru terpikir masih ada banyak pertanyaan yang belum jelas Yuan Erzhao apakah dia tahu masalah kelahirannya? Jika tidak tahu, bagaimana Yuan Nashao bisa tahu ketika Yuan Nashao pura-pura mati, kemana saja dia pergi? Apa yang dilakukannya? Empat saksi yang tidak berdosa itu bagaimana matinya? Di mana Erzhao sekarang bagaimana dia harus bersikap terhadapnya? Tentu saja dia juga tidak tahu mengapa dia bisa muncul di kamarnya Zan Feng Dan juga tidak tahu dunia perselatan akan segera terjadi pertumpahan darah Kepala bagian Yao tidak akan mati, pisau itu tidak bisa membunuh orang Perkataan tangan cepat Xiaodai belum lagi habis Dia merasakan pisau si pincang seperti ingin merobek dirinya dan telah memotong punggung sebelah kanan dirinya Seharusnya dia merasa sakit yang amat sangat Dan saat kesakitan itu mulai dirasakan Dia sudah mendengar suara patah tulang iga dirinya Disusul dengan pukulan keras di belakang pinggang membuat seluruh tubuhnya sepertinya hancur berantakan Dia telah melihat darah, darah dirinya sendiri Dan darah itu seperti sebasko mair merah api bunga Feng Xi'an Disemburkan orang ke udara Dia lupa akan sakit, lupa akan luka, lebih-lebih lupa segala sesuatu di dunia ini Dia bisa melupakan segalanya Tapi mana bisa dia melupakan sepasang metu yang membuat dirinya seperti mandi angin musim semi Seperti minum mair madu Mengapa sekarang semua bisa berubah dalam sekejap Dia bisa melupakan segalanya Tapi mana bisa dia melupakan pertarungan yang sangat tidak adil Dia bisa melupakan segalanya Tapi mana bisa dia melupakan janji yang dibuat oleh tiga orang yang usianya lebih besar lima kali lipat dari dirinya Aku tidak boleh mati, aku ingin membalasnya Aku ingin membuka kedok palsunya Aku ingin membunuh laki-laki sejati yang tidak menepati janji ini Seperti ada tenaga yang datang dari alam gaib Yang mempunyai kemampuan tersembunyi untuk terus hidup Xiaodai mengikuti tenaga pukulan yang terakhir menimpa dirinya Dia mengangkat tangannya menutup jalan darah di punggungnya Menghentikan aliran darah di tempat yang terluka Dan juga meminjam tenaga dorong yang besar itu berguling masuk ke dalam sungai Sekali masuk ke dalam air dia baru merasakan sakitnya yang tidak bisa ditahan Dalam bantingan yang seketika terjadi itu membuat dia mengerti satu hal Dia menahan nafas, sepertinya dia telah kembali kepada waktu yang dulu Karena nafas kura-kura, Xiaodai pernah berlatih mengubur dirinya di dalam pasir Jika seseorang kehilangan semangat untuk hidup Walau mendapat sedikit luka juga akan berubah menjadi luka besar Malah bisa kehilangan nyawanya Sebaliknya, jika seseorang yang semangat hidupnya sangat kuat Di mati orang lain jelas sudah tidak ada harapan untuk hidup Tapi bisa dengan ajaibnya hidup kembali Dan lagi hidupnya sangat baik, hidupnya masih panjang Xiaodai hanya berusia 19 tahun Usia 19 adalah usia yang seperti bunga Juga adalah usia dalam pertumbuhan Bagaimana dia bisa mati juga mana boleh dia mati Bagaimanapun di dalam keseluruhan cerita ini Dia adalah pemeran yang sangat penting Juga adalah pemeran yang disukai Orang baik tidak mati Orang yang disukai tentu saja lebih-lebih tidak boleh mati Maka dia tidak mati, tapi juga dengan mati tidak terberda jauh Karena dia hanya punya dibandingkan orang mati Lebih 1. Nafas Saja Sinar matahari menyilaukan mata Bunga Ju memenuhi ruangan Saat Xiaodai membuka mata Pandangan pertama yang dia lihat adalah bunga Ju yang memenuhi ruangan Yang besar, yang kecil, yang kuning, yang putih, yang ungu Yang kuncuk, yang mekar, yang bergulung, yang seperti kepiting jalan Dia tidak tahu mengapa di rumah ini bisa begitu banyak bunga Ju mungkin sinar matahari telah menyilaukan matanya Juga mungkin dia ingin tahu benarkah disini adalah tanah nirmala Dia menutup kembali matanya Dia takut dirinya benar-benar telah mati Dia lebih takut pada bunga yang besar dan kecil Bentuknya tidak sama Warnanya juga berbeda Mungkin teman-teman dan sanak famili yang membawanya untuk menandakan ikut bela sungkawa Karena bunga Ju menandakan hilangnya roh Pelan-pelan mati yang tertutup dibukanya lagi Dengan susah payah dia tersenyum Dia menemukan dirinya masih tetap hidup Bukan di alam mimpi Juga bukan alamnya dewa Sekarang masih ada hal apalagi yang lebih mengembirakan daripada membuktikan bahwa dirinya masih hidup Maka tertawalah dia Walau sakit di seluruh tubuhnya hampir saja membuat dia mengucurkan air mata Bisa sakit tentu ada perasaan Ada perasaan tentu saja tidak mati Sehingga dia tahu dia masih hidup Dia kembali menutup matanya lagi Dia ingin dengan teliti Dan pelan-pelan merasakan apa perasaannya setelah dapat hidup kembali Tentu saja dia juga ingin mencium harumnya bunga yang memenuhi ruangan ini Dia merasa aneh mengapa dirinya selama ini tidak pernah merasakan bunga itu sangat menyenangkan dan begitu harum Ksiaode sudah mendengar suara tawa yang sudah hafal Jika kau masih tidak ingin bangun Aku bisa membiarkan kau tidur panjang tidak bangun lagi Kau ingin memilih yang mana Mendengar suara ini Ksiaode sudah mengerti mengapa dirinya bisa tidak mati Dia mengeluh perlahan Pelan-pelan membuka matanya Terlihat wajah cantik yang bisa membuat hati orang sakit Juga sepertinya dia semakin cantik Saking cantiknya seperti akan menjadi dewi Sobat, kau kan tidak bisu Kenapa tidak bicara? HMM Wajah Zan Feng yang cantik Yang jaraknya cuma 1C Dengan nafas harum mangrek tertawa Seketika bunga Juyang memenuhi ruangan seperti mereduk banyak Baru saja Ksiaode menggerakkan bibir ingin bicara Aduh ibu, dia berteriak Karena sakit yang amat sangat di seluruh tubuhnya Zan Feng tertawa seperti ratusan bunga mekar yang begitu cantik Sangat cantik Ksiaode kesakitan sampai keningnya bercucuran keringat dingin Tapi dia melihatnya sampai bengong Sangat tertegun Setelah beberapa saat Zan Feng dengan susah payah baru menghentikan tawa yang seperti bel perak itu Dengan terengah-engah berkata Terima kasih, aku tidak punya anak baik sebesarmu Orangnya cantik Kata-katanya nakal Walau ini hanya satu kata humor Tapi bukan kata humor yang setiap orang boleh mengatakannya Setelah Ksiaode mendengarnya Bukan saja sedikit pun tidak marah Malah dengan dengong melihat orang di depannya sambil tertawa bodoh Memang benar, jika ada seorang gadis yang begitu cantik bisa berkelakar dengan dirinya Orang idiot mana yang bisa sungguh-sungguh marah bagaimana tega marah Ma, maaf, maaf Ksiaode, kau tidak marahkan Kata Zan Feng sedikit malu Seperti merasa gurauannya rada keterlaluan Ksiaode ingin sekali makan tau Tapi apa boleh buat sakitnya Ksiaode sekarang hampir tidak tertahankan Terpaksa mulutnya berkata Tidak, walau aku ingin marah juga sudah tidak ada tenaga Kenapa setiap kali bertemu denganmu Kata-kata pertamamu selalu membuat orang tidak berani menerimanya Kata Zan Feng Terpikir waktu dulu kata-kata pertama yang diucapkan Ksiaode Tidak sadar dia tertawa sambil menutup mulut dengan tangan Benarkah? Apa yang pernah ku katakan Kenapa aku tidak ingat lagi Tentu saja dia tidak ingat lagi Walau dapat mengingatnya Ksiaode juga akan pura-pura tidak ingat Ilmu pengobatan Zan Feng sangat hebat Tapi Ksiaode tidak terpikir bagaimana hebatnya sampai sedemikian Ajaibnya membuat orang melongo Dia tahu jika tidak ada Zan Feng Nyawanya mungkin sudah melapor ke Raja Neraka Dia merasa berterima kasih dalam hati Perasaan terima kasih semacam ini sulit dirasakan orang Malah sudah sampai tarah seperti menghormati dewa Walau di luarnya dia masih tampak seperti biasa Walau dia tetap bebas tidak terikat Tapi dia tahu di dunia ini tidak ada orang yang bisa mencelakai dirinya Tapi dia sekarang sedang berbaring Anggota tubuhnya susah digerakan Walau ada golok menekan lehernya juga Dia tidak bisa mengadakan perlawanan Tapi jika golok ini menekan di leher Zan Feng Ksiaode pasti bisa bergerak Dan juga gerakannya akan sangat cepat Gerakannya bisa membuat terkejut siapapun Melenggang di dunia persilatan Dengan senang menyelesaikan budi dan dendam Bagi laki-laki sejati budi dan dendam harus jelas Ada dendam harus dibereskan Ada budi juga mana bisa tidak mau membalasnya Tangan cepat Ksiaode tidak berani menyebut diri sebagai laki-laki sejati Namun dia pasti adalah orang yang menerima budi setitik Akan membalas dengan sebesar matu air Apalagi dia sekarang bukan hanya menerima budi setitik Karena telah menyembuhkan penyakit disunya Sudah cukup membuatnya membalas sebesar matu air Sekarang budinya bertambah dengan menyelamatkan nyawanya kembali Budi seperti ini mana bisa Ksiaode membalasnya seumur hidup? Hari ke-10 Ksiaode sudah sadar sepenuhnya selama 10 hari Dia masih tidak bisa bergerak Lebih-lebih tidak bisa turun ke lantai Maka dia juga 10 hari penuh berbaring di atas ranjang Tidurnya malah merupakan satu kenikmatan Tapi jika seorang tidur di atas ranjang selama 10 hari Itu bukan saja tidak nikmat Malah sebaliknya adalah hukuman Hidup menerima siksaan Karena luka di tubuhnya Membuat dia harus menahan rasa sakitnya Tapi dia merasa lebih baik Lebih sakit lagi Seluruh tubuhnya seperti papan pintu kaku Begitulah manusia Saat tidak bisa bicara baru mengerti Bisa bicara adalah hal yang begitu menyenangkan Dan ketika seluruh tubuh kaku seperti lumpuh Begitu bisa meloncat-loncat dan berlari-lari Baru merasakan bahwa itu satu kenikmatan Semacam kenikmatan yang menghabiskan uang pun Tidak bisa membelinya Seperti kata-kata lama Seseorang yang kehilangan kesehatannya Baru mengerti mahalnya kesehatan Betul tidak? Ketika pagi, sinar pertama matahari Sudah menyorot ke dalam rumah Xiaodei sudah bangun Dia membuka matanya melihat pelayan Yang bernama Yei Hong Membawa baskom dan alat pembersih lain Masuk ke dalam Yei Hong Mungkin usianya sudah 30 tahun lebih Walau dia sudah hampir mencapai wanita setengah tua Namun hatinya masih seperti gadis Hatinya yang seperti mengerti Tapi juga seperti tidak mengerti Dia masih kelihatan cantik Wanita yang sudah matang Tapi malah seperti gadis besar berusia 5, 16-an Terhadap apapun merasa aneh Apalagi terhadap laki-laki Dia menundukkan kepala Dia menaruh perhatian pada pot-pot bunga juu yang bermacam ragam Yang ditaruh di lantai Sedangkan Xiaodei terus memperhatikan dirinya Xiaodei sudah banyak berhubungan dengan wanita Tapi tidak pernah bertemu dengan wanita yang seperti ini Seorang wanita walau memakai kaca pembesar juga tidak akan bisa melihatnya dengan jelas Dia hanya tahu dia dipanggil Yei Hong Memanggil Zan Feng Nona, kenyataannya apakah benar hubungan mereka adalah majikan dengan pelayan Xiaodei sangat curiga akan hal itu Tapi dia malas memikirkannya Juga tidak ingin memikirkannya Karena terhadap wanita Bukan saja hatinya sudah dingin Hatinya juga sudah sakit sekali Namun terhadap wanita Dia sungguh tidak tahu harus bagaimana menghadapinya Bagaimanapun seorang wanita telah hampir merengut nyawanya Sedangkan seorang wanita yang lain malah memberikan dia satu nyawa baru Ah! Cuan muda Daika sudah bangun menaruh baskomnya Yei Hong mulai dengan pekerjaan beberapa hari ini Dia memeras handuk, melayani Xiaodei membersihkan wajah Setelah semuanya beres Dengan pelan Xiaodei berkata Terima kasih, kak Yei Hong Tidak apa, kau sungguh sungkan Oh benar, kau lapar tidak? Mau tidak aku ambilkan makanan nanti saja Sekarang aku masih belum merasa lapar Apakah Nona Zan Feng sudah kembali? Masih belum Tapi aku pikir tidak lama lagi dia akan datang Kali ini air bah sudah menghancurkan banyak rumah orang Juga melukai banyak orang Hai! Nonaku sungguh akan sibuk sekali Kata Yei Hong sambil membereskan barang-barangnya Sambil menjawab pertanyaan Xiaodei Xiaodei sangat tidak biasa dipanggil orang tua muda Tapi wanita ini malah senang memanggilnya begini Xiaodei terpaksa membiarkannya Siapa suruh ayah ibunya memberi nama ini pada dia? Xiaodei diam-diam menghitung hari Dia menemukan Zan Feng telah meninggalkan rumah selama 8 hari Dan dia hanya bertemu dengannya cuma 2 kali saja Tentu saja dia tahu Nona Zan Feng sekarang sedang sibuk menolong orang Bagaimanapun dia punya hati emas Cuan, Cuan muda dai, Cuan muda dai Yei Hong melihat Xiaodei yang tiba-tiba tidak buka suara Maka dengan pelan memanggil 2 kali Ah, apa? Kau memanggilku kata Xiaodei kembali sadar Yei Hong tertawa dengan malu berkata Cuan muda dai, Nona kami menitip pesan Katanya obatmu harus diminum menurut jadwal Dan juga kau sama sekali tidak boleh sebarangan menggerakkan hawa murni Jika tidak 3 bulan bisa menyembuhkan luka Tapi 3 tahun lalu bisa semibuh seluruhnya Xiaodei terharu, orang ada di luar masih mengingat keadaan di sini Xiaodei berkata Kak Yei Hong, aku tahu Kau tenang saja Nyawa aku adalah pemberian Nona kalian Aku mana berani tidak menurutnya Dan pula aku sungguh takut harus berbaring di ranjang selama 3 tahun Baguslah jika kau tahu Dirimu harus kau yang merawatnya Yei Hong setelah melirik sekali dengan pandangan aneh Mengambil lagi baskom lalu pergi keluar Dia mengira tempatnya seharusnya perumahan Zhan Bao Xiaodei tidak terpikir bahwa tempatnya dengan perumahan Zhan Bao jauhnya ada ratusan li Dia sekarang berada di gunung Emei Di senja hari ke-16, Zhang Feng sudah kembali Dia terlihat kotor dan penuh dibu dan sedikit kelelahan Tapi tetap dengan teliti memeriksa lukannya Xiaodei Dia lalu membuat penyangga dengan kayu kecil Lalu mengikatkan dari pinggang sampai leher Xiaodei supaya tidak bisa berubah Dan mengeluarkan kata-kata yang Xiaodei merasa gembira Kau sekarang sudah boleh turun dari ranjang Juga boleh jalan-jalan Tentu saja harus hati-hati sekali Jika lukannya terusik Sakitnya bisa membuat kau berteriak Minta tolong seseorang yang sudah berbaring di dalam rumah selama 10 hari lebih Sekali dibolahkan turun ranjang Yang paling diharapkan tentu saja melihat-lihat keluar Di ini bukan rumahmu Tanya Xiaodei sedikit terkejut Ini kenapa harus aneh? Ini tentu saja rumahku Tapi rumahmu tidak seperti ini Zhang Feng mengerti maksud Xiaodei Dia tertawa sampai membungkuk berkata Tidak ada orang yang menentukan Seorang hanya boleh mempunyai satu rumah Benar tidak? Kelinci juga punya tiga goa Apalagi orang Xiaodei tidak mengerti mengapa manusia dibandingkan dengan Kelinci Melihat wajahmu yang terkejut Sepertinya kau menemukan hal yang sangat luar biasa Kubri Aku punya banyak tempat Di sini hanya salah satunya saja Lagi pula hari itu ketika aku menemukanmu Aku tidak tahukah sudah berapa lama berendam di dalam air Tempat ini paling dekat Makanya aku terpaksa membawamu ke sini Kata Zhang Feng menerangkan Kalau begitu Di mana ini pegunungan emai? Wajah Xiaodei sekarang tampak sangat lucu Bayangkan saja Tubuhnya dipasang penyangga kayu yang bentuknya aneh Mana bisa terlihat bagus? Melihat gunung yang samar-samar Xiaodei dengan wajah pahit berkata Ini, ini barang yang rupanya jelek ini Sampai kapan baru dapat dilepaskan Aku tidak berani mengatakannya Harus melihat kesembuhanmu baru bisa ditetapkan Menapa? Kau baru saja bisa berjalan Apakah sudah ingin lari? Kata Zhang Feng tidak tahu dengan sengaja Atau tidak sengaja berkata itu Tidak, tidak Kau salah paham Aku, aku hanya tidak biasa tersiksa seperti ini Apa boleh buat? Kalau mau menyalahkan Salahkanlah dirimu Kenapa tidak bisa menghadapi lawanmu? Mendengar kata-kata ini Wajah Xiaodei menjadi muram Ku beritahu satu berita buruk buatmu Sekarang orang di luar semua sudah mengatakan Kau sudah mati Dan Li Yuan Wai juga sudah jadi pengkhianat Gaibang Dia jadi buronan Kata Zhang Feng sambil memperhatikan wajah Xiaodei Pengkhianat? Li Yuan Wai jadi pengkhianat Gaibang Apa sebenarnya yang terjadi terhadap kematian dirinya? Xiaodei sepertinya tidak perhatian Tapi terhadap Li Yuan Wai yang menjadi pengkhianat Gaibang Dia terkejut Zhang Feng tentu saja telah memperhatikan reaksinya Xiaodei Namun dia malah berkata Sepertinya Li Yuan Wai telah masuk satu organisasi yang disebut Disebut Jumen Jumen Perkumpulan Bungaju Xiaodei menyebut dengan pelan nama organisasi yang tidak pernah mendengarnya ini Dengan ekspresi yang penuh pertanyaan Xiaodei berkata Organisasi macam apa ini? Sepertinya tidak pernah ada orang menyebutnya Tentu saja kau tidak pernah mendengar Organisasi ini baru muncul setelah pertempuran di gedung Wang Jiang Tapi akhir-akhir ini di dunia perselatan sepertinya sedang membicarakan hal ini Karena organisasi ini bukan saja sangat misterius Juga samar-samar telah menguasai Jiang Nan dan Jiang Beis Hingga sudah banyak orang-orang dunia perselatan yang ternama bergabung dengan dia Lalu bagaimana cara kerja mereka? Dan apa tujuannya? Apa hanya karena ingin mendirikan perkumpulan saja orang dunia perselatan? Masalah dunia perselatan Tadinya Xiaodei juga orang dunia perselatan Terhadap masalah dunia perselatan mana bisa dia tidak perhatian? Apalagi ketika dia tahu Li Yuan Wai juga telah bergabung dengan organisasi misterius ini Dia tentu saja akan bertanya Rincinya aku juga tidak tahu Tapi yang mereka terima semuanya adalah orang-orang dunia perselatan yang pernah terluka perasaannya Kata Zhang Feng Oh, sungguh sebuah organisasi aneh Aku lihat aku sekarang ini juga adalah orang yang akan mereka terima Xiaodei seperti sembarangan saja berkata Apakah dia teringat sesuatu lagi? Zhang Feng membalikan tubuhnya Mungkin sekarang keadaan Xiaodei adalah saat yang paling serius seumur hidupnya Tidak Mulai sekarang aku harus berpikir dan selanjutnya aku tidak akan memikirkan dia lagi Di saat aku bertarung dengan dia Obonan Aku tiba-tiba merasakan aku kehilangan tenaga Mulai dari saat itu aku sudah mengerti semuanya Terhadapnya aku tidak memenci Bagaimanapun aku pernah mencintai dia sangat dalam Hanya aku tidak mengerti mengapa dia ingin aku dengan Li Yuan Wei mati bersamaan Kau adalah wanita Juga teman baik dia Apakah kau bisa beritahu aku tidak diduga wajah Xiaodei bisa begitu serius Juga tidak diduga Xiaodei bisa menanyakan pertanyaan ini pada dirinya Zhang Feng sesaat terbengong Kau sudah tidak mencintai dia Cintat Xiaodei tertawa tidak bersuara berkata Apakah kau bisa mencintai seseorang yang berupaya dengan segala care ingin membunuhmu Dan orang itu adalah teman yang paling baik Matt Zhang Feng tiba-tiba terkilas sedikit rasa tidak tenang Dia dengan gagap berkata Kau, cerita hubungan kalian aku tidak begitu jelas Makanya aku juga tidak tahu kenapa dia bisa berbuat demikian Dan juga, dia bukan temanku Kali ini Xiaodei benar-benar seperti bodoh Dia melotot dengan metu aneh berkata Dia bukan temanmu Tapi aku jelas-jelas melihat kau dengan dia begitu akrab Kalau akrab apa bisa dikatakan teman? Apalagi teman bisa dibagi banyak macam Aku kenal dia Hanya karena aku pernah mengobatinya Walau dia di mana-mana berbohong aku adalah teman baiknya Jujur saja, selain hanya tahu dia dipanggil Yang usuang yang mempunyai suami kaya Yang lainnya aku sama sekali tidak tahu Dan lagi setiap kali, dia yang mencari aku Sampai dia tinggal di mana aku pun tidak tahu Jika ini juga bisa dianggap teman Mungkin teman semacam ini dihitung pun tidak akan ada habisnya Karena setiap yang pernah aku abati banyaknya Sampai aku sendiri pun tidak tahu Sudah ada seberapa tidak diduga Zan Feng dengan ou yang usuang adalah teman semacam ini Benar, teman bisa dibagi banyak macam Ada teman sehidup semati Ada juga teman yang hanya menganggukan kepala Ada teman baik Ada juga teman jelek Ada teman senasib sepenanggungan Tentu saja juga ada teman makan daging dan arak Makanya orang yang berhubungan bisnis bisa disebut teman Jadi antara tabib dengan pasien kenapa tidak bisa disebut teman? Matahari senja sangat indah Tapi jika ada seorang wanita cantik berdiri di bawah matahari senja Matanya orang-orang pasti yang terlihat hanya wanita cantiknya Seorang cantik yang berbohong Tentu saja kata-kata bohongnya cantik Dan kata-kata bohong yang cantik ada kalanya Malah membuat orang tidak tega membongkarnya Apalagi Xiaodai Sekarang dia hanya ingin melupakan Maka mana mungkin dia bertanya terus Perkataannya Zan Feng Tentu saja Xiaodai percaya dan patuh Bahkan jika Xiaodai mau dia sekarang mati Xiaodai mungkin tidak akan ragu-ragu melaksanakan keinginannya Karena sekarang dia masih bisa hidup semua adalah pemberian Zan Feng Zan Feng sudah pergi lagi Dia kembali dengan terburu-buru pergi Meskipun dia sebenarnya tidak bisa pergi meninggalkan Xiaodai begitu saja Bagaimanapun korban airbah sungai Jaling Ada ribuan orang bahkan puluhan ribu orang Mereka menunggu pertolongannya Makanya dia kembali hanya makan satu kali Dan meninggalkan penyangga yang rupanya aneh ini Untungnya sebelum dia pergi Pada Xiaodai dia berkata penyangga ini boleh dilepaskan saat tidur Jika tidak Xiaodai sungguh tidak tahu bagaimana caranya berbaring di atas ranjang Terima kasih telah menonton!